Sejengkal tanah sepercik darah jilid 21. Setelah menemukan makam ayah kandungnya, yaitu sebuah makam yang tidak begitu mewah di antara para makam yang lebih besar itu, dengan batu nisan yang ada tulisan nama Pangeran Panji Hardoko, Nur Seta lalu cepat menggali lubang di tanah dekat makam itu. Tidak terlalu besar karena abu jenazah ibu kandungnya hanya satu periuk yang sudah dibawanya dan dibungkus kain kuning cepat sekali dia bekerja dan tak lama kemudian dia sudah selesai mengubur periuk terisi abu jenazah ibunya itu di dekat makam ayahnya, tepat seperti pesan terakhir ibu kandungnya. Dan ketika dia berlutut di depan makam ayahnya dan ibunya itu, diam-diam dia memaafkan semua perbuatan ayah dan ibunya yang telah menyianyikan dirinya. Dia memaafkan mereka dengan hati. Relah, dan dia berdoa semoga ayah dan ibunya memberi doa restu kepadanya. Tiba-tiba Nur Seta mengangkat mukanya dan cepat dia sudah bangkit berdiri. Ada suara yang mencurigakan tertangkap pendengarannya. Ketika dah membalik, dia sudih melihat betapa tempat itu terkurung banyak orang, dan di depannya telah berdiri dun orang kakek yang diam-diam mengejutkan hatinya, kibuyuk pranamaya dan kicucut kalasakti, dua orang musuh besarnya telah berdiri di situ. Di belakang dua orang kakek sakti itu, dan juga kini sudah mengepung dirinya, terdapat sedikitnya 20 orang perwira dan senopat tidak ha, dan dia dapat melihat pula bahwa tanah kuburan itu sudah dikepung oleh pasukan yang entah berapa orang banyaknya. Tidak ada jalan kehiar baginya kecuali membelah diri mati-matian. Haha, bocah sombong Nur Seta. Kini kau telah terkepung dan tidak akan dapat melarikan diri dari kami. Lebih baik kau cepat berlutut dan menyerah lekata kicucut kalasakti yang diam-diam amat membenci pemuda ini karena beberapa kali dia pernah kewalahan, bahkan pernah di dalam goa di tebing itu dia hampir tewas oleh pemuda ini. Nur Seta, cepat serahkan tombak pusaka itu kepada kami, baru kami akan mempertimbangkan nyawamu kata pula kibuyut pranamaya dengan suara yang berwibawa. Dari ucapan itu taulah Nur Seta bahwa tombak pusaka itu tentu telah terlepas dari tangan Prabu Jaya Katwang dan dia pun dapat menduga dengan hati penuh kegembiraan bahwa siapa lagi yang mengambil tombak pusaka itu kalau bukan Wulansari. Kegembiraannya membuat dia lupa akan bahaya yang mengancam dirinya, dan dia pun tertawa. Kibuyuk pranamaya dan kicucut kalasakti. Aku datang untuk menghormati makamu orangtuaku, dan aku sama sekali tidak tahu tentang tombak pusaka. Kalian percaya atau tidak? Terserah. Jangan harap aku akan sudi menyerah kepada kakek-kakek iblis macam kalian kibuyuk pranamaya baru-baru ini menderita luka di dalam dadanya oleh serangan Nur Seta. Dia mendendam kepada pemuda ini, maka kini dia memperoleh kesempatan untuk membalas, karena sekarang pemuda itu hanya seorang diri sedangkan dia berdua dengan kicucut kalasakti masih dibantu para senopatidaha dan pasukan mereka. Bocah setan, sekarang saatnya kau mampus di tanganku mentaknya dan kakek ini sudah menerjang dengan tendangan-tendangannya yang amat ampuh, yaitu aja tendangan cakra bairawa. Nur Seta sudah mengenal ilmu tendangan yang amat berbahaya ini, maka cepat dia pun mengelak dan membalas dengan tamparan tangan kirinya kibuyuk pranamaya tidak berani lagi memandang ringan lawan muda ini, maka dia pun melompat mundur untuk menghindarkan diri. Kicucut kalasakti tidak mau kalah cepat dia pun maju menyerang dengan pukulannya aji gelap suu. Nur Seta menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Dak keduanya terdorong mundur, akan tetapi kicucut kalasakti menyeringai menahan rasa nyeri pada lengannya ketika bertemu dengan lengan pemuda itu. Dan orang kakek itu lalu mengeroyok Nur Seta. Pemuda perkasa ini terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua kepandainya karena dia maklem bahwa dua orang kakek pengeroyoknya adalah lawan-lawan paling tangguh yang pernah dia hadapi. Dia pun cepat menggunakan jurus-jurus pepukulan aji kesaktian jagad pralaya, yaitu aji kesaktian yang dia pelajari dari mendiang panembahan sidik dan nasura. Aji kesaktian ini hebat bukan main, bahkan pertapa itu pernah memesan kepada Nur Seta bahwa kalau tidak terpaksa sekali agar dia jangan mengeluarkan aji kesaktian itu. Akan tetapi sekarang, menghadapi dua orang kakek itu, tidak ada pilihan lain bagi Nur Seta. Kalau dia ingin selamat, dia harus mengeluarkan aji itu. Dan memang dua orang kakek itu pun sudah mengenal aji kesaktian ini. Mereka berdua nampak gentar dan berloncatan mundur begitu Nur Seta mengeluarkan ilmu ini. Nur Seta yang melihat dua orang lawannya mundur, cepat dia membalik dan bermaksud untuk melarikan diri. Akan tetapi pada saat itu, dua puluh orang lebih perwira yang tangguh dari Daha sudah mengepungnya dan mengeroyoknya dengan segala macam senjata di tangan mereka. Ada yang bertombak, berpedang, ada pula yang menggunakan ruyung, golok dan keris. Repotlah Nur Seta menghadapi pengeroyokan dan hujan senjata ini. Dia melawan mati-matian, dengan tamparan-tamparan saktinya dia berhasil merobohkan tiga orang pengeroyok. Akan tetapi pengeroyokan tidak menjadi longgar, bahkan menjadi semakin ketat karena kini dua orang kakek itu sudah maju pula mengeroyoknya. Aji kesaktian jagad pralaya adalah suatu aji pukulan yang hanya dapat dimainkan kalau menghadapi satu atau dua orang lawan saja. Kalau menghadapi pengeroyokan, biarpun aji pukulan ampuh itu mampu memukul tewas dengan sekali pukul beberapa orang pengeroyok, namun gerakannya tidaklah begitu cepat sehingga pertahanannya terbuka dan dia pun tentu akan dapat terkena serangan para pengeroyok yang bagaikan hujan datangnya itu. Untuk mempertahankan dirinya, terpaksa dia mainkan ilmu lain, yaitu memergunakan kuda-kuda wandiro kingkin dan memainkan pukulan bajra denta. Bahkan kemudian dia terpaksa mencabul keris hatnogo pemberian Raden Wijaya untuk membela diri. Dengan keris itu, dia menangkis sambaran senjata-senjata lawan yang tak dapat dilakan, sementara itu, kedua kakinya dan tangan kirinya melakukan serangan balasan yang kembali berhasil merobohkan beberapa orang pengeroyok, akan tetapi jumlah pengeroyok tidak pernah berkurang karena selalu bertambah orang kalau ada pengeroyok yang roboh. Cuaca menjadi semakin gelap dan nur setah sudah terkena pukulan bermacam senjala lawan. Akan tetapi karena dia mengerahkan kekebalan, maka yang robek-robek hanya pakaiannya saja sedangkan kulit tubuhnya belum ada yang terluka sedikitpun. Akan tetapi, dia menjadi lelah bukan main. Sejak tadi dia terus-menerus mengerahkan tenaga menghadapi pengeroyokan banyak orang. Ketika gerakannya agak mengendur, tiba-tiba sebuah tendangan kaki kibuyuk prana maya menyambar dan mengenai pinggangnya. Des, tendangan Aji Cakrabai Rawa itu amat kuatnya dan biarpun nur setah sudah menahan dengan kekebalan tubuhnya, telah mengerahkan tenaga sakti ke dalam pinggang yang tertendang, tetap saja dia terpelanting roboh. Pada saat itu, sebatang pedang dan sebatang tombak menyambar dari kanan-kiri. Dia mengeluarkan bentakan nyaring, tangannya mendorong ke atas dalam keadaan telentang, dan dari kedua tangan itu menyambar tenaga dasyat dari Aji Jagad Peralaya. Dua orang perwira yang menyerangnya itu menjerit dan tubuh mereka terlempar sampai jauh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Akan tetapi pada saat itu juga, Ki Cucut Kalasekti sudah menubruk dari samring dan kedua lengan nur setah dapat ditangkap dan ditelikungnya, kibuyuk prana maya datang membantu, tangannya menghantam tengkuk pemuda itu dan nur setah terkulai pingsan. Jangan bunuh dia Ki Cucut Kalasekti membentak dan melarang para perwira dahai yang hendak menyerang pemuda yang sudah pingsan itu. Karena semua perwira mengenal Ki Cucut Kalasekti atau Adipati Satya Negara dari Bendowi Nangun sebagai seorang kepercayaan senbaginda, maka mereka pun tidak berani membantah. Ketika Ki Buyuk Prana Maya bertanya mengapa pemuda yang amat berbahaya itu tidak dibunuh saja, Ki Cucut Kalasekti tertawa. Hahaha, kita rugi besar kalau dia dibunuh. Ingat, tombak pusaka itu belum jatuh ke tangan kita. Nur setah inilah yang akan mendatangkan tombak pusaka itu kepada kita. Untuk menebus nyawanya, kalau tombak itu berada padanya, tentu dia akan menukar tombak itu dengan nyawanya. Sebaliknya kalau tidak ada padanya dan masih berada di tangan hujan sari, maka kalau gadis setan itu mendengar bahwa Nur setah menjadi tawanan di kediri, tentu ia akan datang ke sini. Gadis itu bukan orang bodoh. Bagaimana kalau ia tidak datang? Berarti kita akan membuang waktu siasa saja kata Ki Buyuk Prana Maya. Hahaha, ia memang bukan orang bodoh. Akan tetapi apakah kau kira aku ini bodoh? Ingat, bulan sari itu aku yang mendidiknya sehingga menjadi pintar, maka tentu aku lebih pintar daripadanya. Aku mengenalnya sejak ia masih remaja, dan aku tahu benar akan wataknya lah seorang gadis yang keras hati dan pemberani, juga ia amat mencinta Nur setah. Kalau ia mendengar bahwa orang yang dikasihinya itu tertawan, tentu ia akan menggunakan segala dayanya untuk menyelamatkan Nur setah. Aku merasa yakin bahwa ia tentu akan muncul di sini. Demikianlah, Nur setah menjadi seorang tawanan yang ditahan di dalam penjara bawah tanah yang amat kuat. Bukan hanya kaki tangannya yang dibelenggu juga tempat tahanan itu dijaga ketat. Bahkan selalu dia mati oleh dua orang kakek sakti sehingga dia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk lolos dari situ. Mulailah Narsepta merasa menyesal mengapa dia tidak ingat akan dua orang kakek yang sakti itu sehingga dia sampai tertawan. Dia tidak menyesal menjadi tawanan, bahkan andai kata dia mati pun dia tidak akan menyesal. Yang disesalkan adalah karena tugasnya belum selesai. Ki Ageng Tejanir malah belum dapat dia serahkan kepada Raden Wijaya. Seng Prabi Jayaka Tuing Girang mendengar laporan Ki Cucut Kalasepti bahwa tombak pusaka itu tentu akan dapat ditemukan kembali dengan ditawanya Nur setah. Hal ini sedikitnya menjadi penghibur hatinya yang gelisah karena adanya gerakan pemberontakan dari Majapahit dan Madura, apalagi dengan adanya berita bahwa dari pantai utara datang pasukan tartar yang amat kuat. Dugaan Ki Cucut Kalasepti memang tidak ngawur. Ketika Wulan Sari yang menyamar sebagai pria menyelundup ke dalam kota Raja Kediri, dan ia mendengar berita yang sengaja disebar bahwa Nur setah telah menjadi tawanan Seng Prabu Jayaka Tuing, ia terkejut bukan main. Dengan hati-hati ia meyakukan penyelidikan di mana pemuda yang dikasihnya itu ditahan. Ketika ia mendengar bahwa Nur setah ditahan di dalam penjara bawah tanah dan dijaga sendiri oleh Ki Cucut Kalasepti dan Ki Buyuk Pranamaya, ia terkejut bukan main dan ia pun tahu bahwa menolong kekasihnya dengan kekerasan merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sebagai seorang bekas pengawal pribadi Seng Prabu Jayaka Tuang, ia tahu apa artinya ditahan di dalam penjara bawah tanah, yaitu bahwa orang yang ditahan di sana tidak mungkin dapat dibebaskan dari luar. Selain penjagaan amat ketat, juga memiliki banyak pintu yang tebal. Apalagi ada dua orang kakek sakti itu yang berjaga. Jalan kekerasan tidak mungkin dapat membebaskan kekasihnya, akan tetapi bagaimanapun juga ia harus membebaskan Nur setah. Hidupnya takkan ada artinya lagi kalau sampai Nur setah tewas, apalagi tewas sebagai seorang tawanan. Andai kata kekasihnya itu gugur di medan pertempuran, hal itu masih dapat diterimanya, akan tetapi mati dalam tawanan musuh. Tidak, ia harus dapat menolongnya. Harus berhenti. Siapa kau yang berani lancang masuk ke sini bentak seorang komandan jaga dan selusin prajurit pengawal. Di luar istana kerajaan dahas sudah menodongkan tombak mereka kepada pemuda yang berani memasuki pekarangan itu. Hem, apakah kalian sudah tidak mengenalku lagi? Kata Wulan Sari dengan suara biasa, suara wanita. Iya, iya, seorang wanita, seperti Wulan Sari, Wulan Sari tersenyum benar, aku Wulan Sari. Aku ingin menghadap Sri Baginda. Harap laporkan ke dalam, katakan bahwa aku Wulan Sari ingin menghadap Gastip Prabu Jayakat Tuang. Penting sekali gegerlah keadaan para prajurit pengawal itu. Mereka tentu saja sudah mengenai Wulan Sari, bahkan biasanya mereka kagum dan juga jerih terhadap pengawal pribadi Sri Baginda yang sakti ini. Akan tetapi mereka pun mendengar bahwa gadis perkasa ini telap minggat dan kini menjadi buruan. Dan mereka pun sudah mendengar pesan Kicucut Kalasekti agar cepat melapor kalau Wulan Sari muncul. Selagi mereka itu kebingungan, tiba-tiba terdengar suara ketawa dan muncullah dua orang kakek sakti yang membuat para prajurit itu bernapas lega. Kicucut Kalasekti dan Kibuyuk Pranamaya yang kebetulan baru keluar dari istana segera mengenal pemuda yang dihadapi oleh para prajurit pengawal dengan sikap bingung itu. Hahaha, tidak salah dugaanku. Kau pasti akan muncul, Wulan Sari cucuku yang cantik, hehehe kata Kicucut Kalasekti sambil menghampiri gadis yang berpakaian pria itu. Kicucut Kalasekti, ingat, aku bukan cucumu kata Wulan Sari dengan sikap angku hehehe, Wulan Sari muridku yang manis, hanya bekas murid, Kicucut. Ingat, sekarang aku musuhmu, bukan lagi muridmu. Hahaha, baru mendapatkan beberapa petunjuk dari mendiang panembaban sidik dan asura, kau sudah menjadi begini sombong, Wulan. Nah, katakan kepadaku, bukankah kedatanganmu ini karena Nur Setawulan Sari mengerutkan alisnya. Sebelum ia datang ke istana Daha, ia telah mengatur siasat sematangnya, bahkan munculnya dua orang kakek sakti ini pun tidak mengejutkan hatinya karena memang sudah ia perhitungkan dan ia pun sudah mengatur siasat bagaimana untuk menghadapi dua orang kakek sakti ini. Ketahuilah, Kicucut kalah sekti, juga kau Kibuyut Pranamaya. Aku datang ini sama sekali tidak ada urusannya dengan kau berdua, atau dengan siapa saja. Aku datang untuk menghadap Seng Prabu Jayakatwang sendiri. Wah, Kicucut, bekas muridmu ini sungguh tinggi hati dan besar kepala Kibuyut Pranamaya mencela dengan hati panas karena dia sama sekali tidak dipandang mati oleh gadis itu. Wulan, jangan kau bersikap begini. Kau datang untuk minta agar Nur Setawulan dibebaskan, bukan? Nah, serahkanlah tombak pusak kaki Ageng Tejanirmala kepada kami, dan kami akan menyerahkan Nur Setawulan kepadamu. Kicucut, sudah kukatakan bahwa aku tidak mau berurusan dengan kalian berdua. Aku hanya mau berurusan dengan Seng Prabu Jayakatwang Babo Babo, bocah sombong Kibuyut Pranamaya berseru kalau kami turun tangan menangkapmu, apa kau kira akan mampu lolos dari tangan kami? Kau sudah berada di sini terkepung, biar pandai terbang pun takkan dapat lolos. Tidak perlu berlagak lagi siapa peduli obrolanmu, Kibuyut. Kalian boleh tangkap aku, boleh bunuh aku, akan tetapi jangan harap bisa mendapatkan tombak pusaka itu. Boleh pilih, hadapkan aku kepada Seng Prabu Jayakatwang sekarang juga dan aku akan menyerahkan tombak pusaka kepadanya, atau kalian menghalangiku dan aku akan melawan sampai mati, akan tetapi jangan harap tombak pusaka itu akan dapat kalian peroleh Kibuyut Pranamaya membentak, huh, kau kira bisa menggertaku? Kalau kau sudah kusiksa, hendak kulihat apakah kau tidak akan menyerahkan tombak itu. Dia sudah hendak bergerak menyerang, akan tetapi Kicucut kalah sekti menengahi. Dia sudah mengenai watak gadis yang pernah menjadi murid dan cucu terkasih ini. Dia tahu bahwa Wulansari amat keras hati dan tidak takut mati. Biar disiksa bagai macapun juga, sampai mati, ia pasti tidak akan sulit menyerah. Dan akibatnya, dia dan Kibuyut Pranamaya yang akan menanggung kemarahan Seng Prabu Jayakatwang. Dan hal itu tentu saja amat berbahaya bagi mereka. Baiklah, Wulansari. Kami akan mengantarmu menghadap Prabu Jayakatwang. Akan tetapi awas, kami selalu berada di dekatmu dan kalau kau membuatulah yang tidak-tidak, kami tidak akan segan-segan untuk membunuhmu kata Kicucut kalah sekti. Dan menyiksamu tambah Kibuyut Pranamaya. Seorang prajurit lalu diperintah oleh Kicucut kalah sekti untuk melapor ke dalam agar disampaikan kepada Seng Prabu Jayakatwang bahwa dia dan Kibuyut Pranamaya mohon menghadap bersama Wulansari. Mendengar laporan itu, Seng Prabu Jayakatwang dengan bersemangat sekali lalu memerintahkan tiga orang itu menghadapnya. Dia pun mempersiapkan pasukan pengawal pribadi untuk menjaga keselamatannya, karena bagaimanapun juga, dia masih curiga kepada Wulansari yang telah melarikan dia gaya terdentombak pusak kaki Ageng Tejanirmala dari dalam istana. Ketika dua orang kakek sakti itu menyembah kepada Seng Prabu Jayakatwang, Wulansari juga memberi hormat. Akan tetapi ia tidak berlutut, hanya menyembah sambil berdiri saja. Melihat sikap ini, Seng Prabu Jayakatwang memandang kepada gadis yang pernah disayangnya itu. Hem, kiranya kau, Wulansari. Kalau kami menghendaki, sekarang juga tanpa banyak cakap, aku dapat memerintahkan agar kau ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Akan tetapi sebelum aku lakukan itu, aku ingin mendengar dulu apa maksudmu datang menghadap kami. Jelas Bapwa dalam suara Sri Baginda mengandung kemarahan terhadap gadis ini. Akan tetapi Wulansari bersikap tenang saja. Hal ini pun sudah diperhatikannya dan sudah diduganya akan terjadi. Hamba mengerti akan kemarahan paduka, Gusti. Akan tetapi hamba pun tidak merasa bersalah. Kepergian Putri Gusti Diah Gayatri adalah atas kehendaknya sendiri, akan tetapi kau telah berani mencurleki Ageng Tejanirmala Seng Prabu Jayakatwang membentak marah. Bagaimanapun juga, tombak pusaka itu daya ulunya adalah hamba yang mendapatkan. Akan tetapi, Gusti, hamba datang bukan untuk membicarakan soal yang telah lalu, hamba datang untuk menyerahkan tombak pusaka Ki Ageng Tejanirmala kepada paduka dengan syarat agar kakang Mas Nur Seta yang paduka tawan itu dibebaskan. Hamba hendak menukarkan Ki Ageng Tejanirmala dengan kakang Mas Nur Seta omong besar aja itu membentak, marah karena ada orang berani mengajukan tuntutan kepadanya seperti itu, seolah-olah dia yang hendak diperintah kau sungguh sumbong, Mulan Sari. Kalau sekarang aku perintahkan kau ditangkap, dan kami paks untuk mengembalikan tombak pusaka itu, apa kau kira akan mampu lolos? Mulan Sari tersenyum. Senyum yang dahulunya selalu mendatangkan perasaan aman dalam hati Sri Baginda, kini senyum itu seperti keris penusuk ulu hatinya, Gusti, kalau hamba takut akan ancaman itu, tentu hamba tidak akan datang ke sini. Kalau paduka menyuruh menangkap dan membunuh hamba, tombak pusaka itu selamanya tidak akan kembali ke tangan paduka. Biar paduka menyuruh orang menyiksa hamba sampai mati, hamba tidak akan menyerahkan tombak pusaka itu. Maka, paduka tinggal pilih. Menurut permintaan hamba agar kakang Mas Nur setah ditukar dengan kia geng tejanir mala, atau hamba akan mengamuk. Dan kiranya tidak akan mudah menangkap hamba, biar di sini ada dua orang kakek iblis ini. Kini suara Wulan Sari penuh tantangan. Wajah raja itu menjadi agak pucat. Dia marah sekali dan ingin dia mengeluarkan perintah agar gadis ini dikeroyok dan ditangkap, akan tetapi dia teringat akan kepentingan tombak pusaka kia geng tejanir mala. Tombak pusaka itu adalah wahyu kerajaan. Kerajaan Daha akan selalu jaya kalau dia memiliki tombak pusaka itu. Padahal, sekarang kerajaan Daha sedang terancam mala petaka karena pemberontakan Raden Wijaya. Dia merasa bimbang, diombang-ambingkan kemarahan dan juga keinginan memiliki kembali tombak pusaka itu. Pada saat itulah Kicucut Kalaseti yang maklum akan isi hati junjungannya, menyembah dan berkata, Ampunkan hamba, Gusli. Kalau paduka mengizinkan, biarlah hamba berdua Kibuyut Pranamaya berurusan dengan Wulan Sari. Hamba berdua yang akan menanggung bahwa tombak pusaka itu pasti akan diserahkan oleh Wulan Sari kepada hamba berdua. Hamba yang akan mengawal nur setah ketika pertukaran terjadi, dan hamba jamin Wulan Sari tidak akan dapat menipu paduka. Percayalah, segalanya tentu akan berakhir dengan beres dan menyenangkan, sesuai dengan keinginan hati paduka. Raja Jaya Katuang dapat menangkap apa yang tersembunyi dalam kata-kata Kicucut Kalaseti itu. Dalam kalimat terakhir itu jelas tersimpul janji kakek sakti itu bahwa dia tidak akan begitu bodoh untuk memenuhi permintaan gadis itu begitu saja. Tentu kakek itu telah mengatur akal agar tombak pusaka dapat dikuasai kembali, dan di samping itu, selain nur setah tidak perlu dibebaskan, juga agar gadis itu dapat ditangkap. Heh, Wulan Sari! Kau sungguh berani mati sekali mengajukan tuntutan kepadaku. Mengapa kau begitu mati-matian untuk membebaskan nur setah? Apakah alasanmu tanpa merasa sungkan sedikitpun? Wulan Sari menjawab dengan suara lantang gusti, hendaknya paduka ketahui bahwa kakang mas nur setah sebenarnya masih sana. Keluarga paduka sendiri Hseng Prabu Jayakatwang terbelalak, lalu memandang kepada Kicucut Kalaseti. Bagaimana ini, Adipati Satya Negara, benarkah ucapan Wulan Sari itu hamba sendiri juga tidak tahu, gusti kata Kicucut Kalaseti yang memandang heran kepada bekas muridnya itu. Wulan Sari, bagaimana kau dapat mengatakan demikian? Ada hubungan apa antara nur setah dengan keluarga ku hendaknya paduka ketahui bahwa kakang mas nur setah adalah putra kandung mendiang pangeran panci hardoko setasang metus riba ginda makin melebar. Mendiang pangeran panci hardoko adalah adik tirinya, seorang pangeran putra seorang di antara selir ayahnya. Tapi, setauku, dia meninggal dunia. Tanpa meninggalkan putra katanya menyangkal. Memang tidak ada yang mengetahui hal itu, gusti. Ayahnya adalah mendiang pangeran panci hardoko dan ibunya. Adalah nih dedeh Sawitri. Sebelum meninggal dunia, raden panci hardoko menyerahkan nur setah yang masih bayi kepada kibaya raja yang kemudian memerontak kepada kerajaan Singosari dan tewas. Nur setah oleh kibaya raja diserahkan kepada adiknya, yaitu mendiang kibaka. Demikianlah, gusti. Karena kakang mas nur setah adalah darah keluarga paduka sendiri, sudah sepatutnya kalau dia diampuni hem, akan tetapi, andai kata dia itu benar keluarga kami, masih tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau bersusah payah mempertaruhkan nyawa untuk membebaskannya dia adalah tunangan hamba jawabku ulansari dengan berani. Prabu Jayaka tuang tertawa dan mengelus jenggotnya. Aha, kiranya demikian. Pantaslah kalau begitu. Baik, ulansari. Aku mau menukar nur setah dengan kia geng tejanir malah. Apakah sekarang juga kau akan menyerahkan tombak pusaka itu kepada kami? Tombak pusaka itu hamba simpan di suatu tempat dan disanalah pertukaran itu dapat hamba lakukan. Kakang mas nur setah harus dibawa ke tempat itu dan disana hamba akan menukarkan tombak pusaka itu dengan kakang mas nur setah hem. Dimanakah tempat itu kicucut kalaseti bertanya? Di sebuah goa di suatu bukit, jawab pulansari dengan cerdik. Kalau ia menyebutkan tempat itu dengan jelas, tentu dua orang kakek jahat dan licik ini akan melanggar janji, akan menangkapnya dan mereka akan mengambil sendiri pusaka itu. Katakan di mana kibuyut peranamaya membentak. Pulansari tersenyum mengejek tidak akan ku beritahu di mana. Pendeknya, tempat itu baru dapat kalian ketahui kalau kakang mas nur setah sudah dibawa ke sana. Hah! Jauhkah dari sini kicucut kalaseti bertanya, khawatir kalau-kalau gadis itu telah mempersiapkan perangkap untuk dia hanya setenja hari perjalanan jawab pulansari dan hati kakek itu merasa lega. Kalau hanya perjalanan setengah hari, berarti tempat itu masih termasuk wilayah kediri dan tidak begitu jauh dari kota raja. Tempat itu tentu aman baginya, tidak termasuk daerah musuh. Baiklah, mari kita berangkat katanya kepada Wulansari, dan dia menyembah kepada Seng Prabu Jayakatwang Gusti, hamba mohon diri, hamba akan membawa nur setah dari dalam tahanan untuk ditukar dengan tombak pusaka kaki ageng tejanir. Malah Prabu Jayakatwang, dengan wajah berserl, mengangguk baik, Paman Adipati, laksanakan tugasmu sebaik mungkin Kibuyuk Pranamaya juga berpamit, dan Wulansari berkata kepada Raja itu Gusti, hamba mengaturkan terima kasih atas segala kebaikan paduka kepada hamba, dan hamba berjanji bahwa hamba tidak akan mencampuri perang antara kediri dengan musuh dari manapun juga Prabu Jayakatwang mengangguk dan tersenyum. Kau boleh bicara apa saja, gadis manis, pikirnya. Tombak pusaka itu akan kembali kepadanya, dan nur setah akan tetap ditahan, juga gadis ini akan ditangkap, hidup ataupun mati. Dia jengwulan, nur setah terbelalak memandang kepada gadis itu ketika dia dibawa keluar dari dalam penjara bawah tanap oleh Kicucut Kalasekti dan Kibuyuk Pranamaya dengan kedua tangan dibelenggu ke belakang. Wulansari memandang pemuda itu. Kerinduan membayang dimaktanya. Ingin ia menubruk pemuda yang dicintanya itu, akan tetapi ia menahan gejolak hatinya dan ia hanya tersenyum. Kakang mas nur setah, syukur kau masih selamat dan sehat katanya lirih dan singkat. Setelah sejenak menatap wajah pemuda itu dengan sepenuh kasih sayangnya, ia lalu menundukkan pandang matanya. Sikap ini saja sudah dapat ditangkap oleh nur setah bahwa gadis itu sungguh masih amat mencintanya seperti dia mencinta Wulansari, akan tetapi gadis itu sengaja menunduk dan ini berarti bahwa keadaan gawat dan dia tidak boleh banyak bicara. Akan tetapi, kalau dia diam saja, hal itu bahkan akan menimbulkan kecurigaan dua orang kakek sakti itu, pula hatinya juga merasa tidak enak sekali kalau dia belum mengetahui apa maksudnya dia dibawa keluar dari penjara dan di situ dia melihat Wulansari telah menanti di alun-alun istana kerajaan Dha. Dia jeng Wulansari, apa artinya semua ini? Kenapa kau berada di sini? Apa yang terjadi sikap dan pertanyaan nur setah demikian wajarnya, akan tetapi Wulansari melihat suatu ketidakwajaran. Darah ini sudah mengenal benar watak nur setah yang biasanya tenang sekali. Kini pemuda itu kelihatan begitu terheran-heran disertai kekhawatiran, maka ia pun dapat menduga bahwa memang pemuda itu sengaja bersikap demikian agar tidak mendatangkan perasaan curiga kepada dua orang kakek sakti. Diam-diam Wulansari kagum bukan main. Kekasihnya itu selain tampan dan sakti, juga cerdik sekali. Akan tetapi ia menyemipan kegembiraan dan kekagumannya ini dalam hati, lalu ia pun menarik muka khawatir, dan menjawab lirih. Kakang mas nur setah, aku mendengar bahwa kau ditahan di sini. Hatiku menjadi risau dan gelisah bukan main, maka aku lalu nekat menghadap Prabu Jayakatwang untuk memintakan pengampunan untukmu apa. Kau yang sudah menjadi pelarian dan orang buruan karena melarikan puteri dia Gaya Tridatang menghadap seng Prabu Jayakatwang? Dia jengwulan, itu namanya sama. Dengan mencari penyakit nur setah berseru dan menegur, kembali hal ini tidak wajar bagi Wulansari dan ia pun semakin yakin bahwa pemuda itu bersandiwara untuk membantunya menyempurnakan siasat yang sedang ia jalankan. Hahaha, nur setah. Muridku ini bukan mencari penyakit, akan tetapi ia datang untuk menolongmu, dan ia berhasil, hahaha. Kalau tidak ada muridku ini, jangan harap kau dapat hidup Kicucut Kalasekti berkata mengejek. Kicucut Kalasekti, aku bukan muridmu lagi Wulansari membentak. Tapi, tapi, bagaimana kau dapat menolongku, dia jeng? Aku masih di Belenggu, dan di sini, ada dua orang kakek iblis ini, Kakang Mas, Jangan khawatir. Kau pasti akan dibebaskan, karena sudah kujanjikan kepada Seng Prabu Jayaka Toang bahwa engkau, akan kutukar dengan tombak pusaka, Ki Ageng Tejanir Malanur setah berseru seperti orang terkejut dan Wulansari tahu pula bahwa ini adalah buatan, karena betapapun terkejutnya, kekasihnya itu tidak akan memperlihatkannya seperti itu kalau memang tidak disengaja. Benar, Kakang Mas. Hanya itulah yang akan dapat membebaskanmu. Dua orang kakek ini akan ikut bersamaku dengan membawamu ke tempat pusaka itu kusimpan. Setelah pusaka ku berikan kepada mereka, kau akan dibebaskan. Aku harus melakukan ini, Kakang Mas, untuk menyelamatkanmu. Hahaha, benar sekali itu. Pusaka, tombak pusaka, untuk apa sih bagi seorang gadis manis seperti Wulansari? Tombak pusaka tidak bisa bicara, tidak hidup, tidak bisa bergerak, tidak dapat diajak bercumbu rayu, tutup mulut menur setah membenta dan sekali ini bukan hanya pura-pura karena memang dia marah mendengar. Ucapan itu kicucut kalah sekti, aku tidak pernah tunduk dan menyerah kepadamu, sampai sekarang pun. Karena itu, jaga baik-baik mulutmu yang kotor. Demikianlah, Kakang Mas Nur setah. Mari kau ikut dengan kami, dan kau akan dibebaskan di sana, tidak? Bagaimana kau hendak menyerahkan tombak pusaka kepada orang-orang ini, dia jeng? Tombak pusaka itu berharga sekali, jauh lebih penting daripada diriku Kakang Mas. Tombak pusaka itu ku serahkan kepada mereka ini untuk diaturkun kepada Seng Prabu Jayakat Tuang. Dan bagiku, di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Sudahlah, Kakang Mas, harap jangan membantah lagi. Mari, kicucut dan kibuyut, kita berangkat nanti dulu, mulan sari. Kami akan membawa pasukan pengawal karena kami khawatir kalau-kalau kau akan menjebak kami, hahaha kata kicucut kalah sekti tertawa. Diam-diam Nur setah terkejut. Kalau benar dugaannya bahwa wulan sari pasti tidak akan menyerahkan pusaka itu begitu saja melainkan hendak menggunakan akal, maka dengan adanya pasukan pengawal, maka tentu usaha wulan sari itu akan sia-sia belaka. Hem, kicucut kalah sekti, sungguh kau tidak patut dinamakan seorang datuk yang sakti. Kau sudah berdua bersama kibuyut pranamaya, keduanya orang-orang tua yang katanya sakti mandraguna, dikdaya dan tidak takut melawan siapapun juga. Kini, menghadapi seorang gadis seperti dia jeng wulan sari saja, kalian sudah ketakutan setengah mati sehingga kalian merasa perlu membawa pasukan pengawal. Sungguh tidak tahu malu sekali, hahaha, kami berdua tidak takut kepada wulan sari dan kepadamu, Nur seta kata kicucut kalah sekti akan tetapi siapa tahu wulan sari menyembunyikan teman-temannya di tempat itu. Kami harus membawa pasukan. Sesukamulah, kicucut kalah sekti. Aku memang tahu bahwakah seorang pengecut. Berapa ribukah pasukan yang kau bawa serta kata wulan sari dengan suara dan sikap mengejek sekali sehingga mau tidak mau wajah kakek itu berubah kemerahan. Keparat, berani kau memaki aku pengecut? Pasukan ini hanya untuk berjaga-jaga, seratus orang pun sudah cukup wulan sari, awas kau kalau menipu kami kata kibuyut pranamaya di ajeng wulan, hati-hatilah. Aku tahu bahwa kau jujur dan memegang janji, akan tetapi mereka ini orang-orang yang amat kejam dan curang. Aku tetap tidak percaya kepada mereka jangan khawatir, kakang mas. Seng Prabu sendiri sudah berjanji kepada aku. Akan tetapi, baik juga kalau kau berdua, kicucut kalah sekti dan kibuyut pranamaya, sekarang mengucapkan janji bahwa kalian di sana tidak akan mengganggu kami dan melepaskan kakang mas Nur Seta. Aku berjanji tidak akan mengganggu Nur Seta dan akan melepaskannya kata kicucut kalah sekti. Dan aku berjanji tidak akan memeganggumu, wulan sari kata kibuyut, pranamaya cepat-cepat. Mari kita berangkat kata wulan sari, agaknya tidak peduli bahwa dua orang kakek itu membawa seratus orang prajurit pengawal. Mereka semua menunggang kuda. Wulan sari menunggang kuda, dan Nur Seta juga mendapatkan seekor kuda. Kedua tangannya yang tadinya dibelenggu ke belakang, kini dibelenggu di depan sehingga dia dapat memegang kendali kuda, akan tetapi kalau wulan sari menunggang kuda di depan sendiri, Nur Seta harus menjalankan kudanya di antara dua orang kakek itu. Pasukan seratus orang prajurit pengawal mengikuti dari belakang. Karena mereka menunggang kuda, maka rombongan ini dapat tiba di tempat tujuan lebih cepat. Pengah hari lewat sedikit mereka sudah mendaki sebuah bukit, yaitu Bukit Menur. Bukit itu merupakan satu di antara ribuan bukit yang memanjang di sebelah selatan dari barat ke timur, sebuah bukit kapur di mana terdapat banyak gowa. Bukit yang hutannya tidak begitu lebat namun daerahnya liar dan tidak ditinggali penduduk. Dua orang kakek itu memberi isarat kepada pasukannya agar berhati-hati walaupun bukit ini masih berada di wilayah Kediri. Setelah tiba di bawah sebuah puncak batu karang dan kapur, Bulan Sari menghentikan kudanya, lalu melompat turun. Melihat ini, dua orang kakek itu pun berlompatan turun dan Nur Seta juga disuruh turun akan tetapi tetap berada di antara dua orang kakek itu yang menghampiri Bulan Sari. Bulan Sari menunjuk ke puncak itu. Pusaka itu kusimpan di sana, dan untuk mendaki ke sana harus berjalan kaki, tidak dapat berkuda dua orang kakek itu, juga Nur Seta, memandang ke atas. Puncak itu penuh dengan batu-batu besar dan dari bawah memang nampak lubang-lubang gowa, akan tetapi entah di gowa yang mana pusaka itu disimpan. Ki cucut kalah seti memberi isarat dengan gerak tangannya kepada empat orang perwira yang memimpin pasukan itu, kemudian dia berkata kepada Bulan Sari. Baiklah, mari kita mendaki ke atas dan dia pun menggapai kepada seorang perwira agar ikut mendaki ke atas. Bulan Sari melihat betapa pasukan itu bergerak mengepung puncak, akan tetapi ia berpura-pura tidak melihat ini, lalu ia menjadi penunjuk jalan dan mendaki naik. Ternyata memang hanya ada jalan setapak menuju puncak itu. Jalan setapak yang tidak dapat dilalui kuda. Selain jalan itu, tidak ada jalan. Lain yang lebih baik karena selain di bawah puncak terdapat benyak jurang, juga penuh dengan batu-batu yang mudah longsor. Puncak itu sendiri merupakan dataran yang penuh batu dan guahwa. Nur setah merasa betapa jantungnya berdebar keras. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis itu, namun dia yakin bahwa tentu Bulan Sari telah mempergunakan perhitungan yang matang maka berani melakukan penukaran yang nampaknya sia-sia ini. Pihak lawan adalah dua orang kakek sakti, dan masih ada lagi seratus orang prajurit yang mengepung puncak itu. Agaknya, keadaan mereka berdua sungguh lemah sekali dan kalau dua orang kakek itu tidak melanggar janji, mereka pun agaknya sukar untuk dapat meloloskan diri. Bulan Sari berhenti di depan dinding batu besar di mana terdapat tiga buah lubang goa. Kalian tunggu di sini, biar aku mengambil dulu pusaka itu. Akan tetapi, kakang Mas Nur Serta harus dibebaskan dari belenggunya Kibuyut Pranamaya hendak membantah akan tetapi Kicucut Kalaseti yang sudah yakin akan kekuatan pihaknya, segera mengambil kunci dan membuka belenggu besi dari kedua pergelangan tangan Nur Serta. Nah, kau ambillah, Bulan. Dia harus di sini dulu sebelum pusaka itu kau serahkan kepada kami katanya. Dua orang kakek itu bersiap menyerang dengan pukulan maut kepada Nur Serta yang berdiri di antara mereka. Bulan Sari mengangguk. Tunggulah sebentar dan ia pun melompat ke dalam goa yang berada di tengah. Dua orang kakek dan Nur Serta memandang dan menunggu dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Goa itu gelap dan tidak nampak lagi gadis itu dari luar. Tak lama kemudian, gadis itu keluar lagi dan kini ia membawa sebuah bungkusan panjang dari kain kuning. Inilah tombak pusaka Ki Ageng Tejanirmala. Terimalah, Ki Cucut Kalasekti, dan bebaskan kakang Mas Nur Serta, biar dia masuk ke goa ini nanti dulu kata Ki Cucut Kalasekti Ki Buyut. Kau jaga dulu Nur Serta karena aku harus memeriksa dengan teliti apakah tombak itu asli ataukah palsu Lansari membuka kain pembungkus benda itu dan nampaklah sebatang tombak. Metul, tombak itu putih seperti perak yang berkilauan. Ki Cucut Kalasekti, kau pernah menerima tombak ini dariku, tentu dapat mengenalnya. Ki Buyut Pranamaya, kau pun pernah merampas tombak ini, tentu kau mengenalnya pula kata Wulansari. Ki Ageng Tejanirmala, dua orang kakek itu berseru hampir berbareng. Ki Ageng Tejanirmala. Itu tombak pusaka ayahku, itu tombak milikku, dia jeng Wulansari. Jangankah serahkan kepada orang lain. Aku tidak sudi menyerahkannya kepada mereka, lebih baik aku mati teriak Nur Serta dan teriakan ini menyenangkan hati dua orang itu karena ini merupakan bukti bahwa tombak pusaka itu memang asli. Mereka tadi sudah melihatnya dan tidak ragu lagi, akan tetapi pernyataan Nur Serta itu lebih meyakinkan hati mereka. Serahkan tombak itu kepadaku, Wulan kata Ki Cucut Kalasekti. Wulansari membungkus kembali tombak itu, hem, janjinya adalah ditukar, maka kalian harus pula membiarkan kakang Mas Nur Serta ke sini lebih dulu. Serahkan tombaknya dulu kata Ki Cucut Kalasekti sambil menjulurkan tangan. Kakang Mas Nur Serta biar ke sini dulu kata Wulansari. Melihat mereka tidak mau saling mengalah, Kibuyuk Pranamaya berkata, berbareng saja. Kau serahkan tombak dan biar pemuda ini lari ke situ tentu saja dia tidak khawatir kedua orang muda itu akan dapat lari. Kemana mereka akan lari? Pasukan sudah mengepung puncak itu, dan di situ ada pula mereka berdua. Agaknya Ki Cucut Kalasekti juga berpikir demikian, maka dia pun berkata, Baiklah, berbareng saja. Nah, lemparkan tombak itu, biar Nur Serta lari ke situ. Baiklah. Kakang Mas Nur Serta, kalau ku lemparkan tombak ini kepada mereka, kau larilah ke sini tidak. Aku tidak mau ditukar dengan Ki Ageng Tejanir malah. Jangan berikan tombak pusaka itu kepada mereka, dia jengwulan kata Nur Serta dengan suara keras, tanda bahwa dia marah, Kakang Mas menghalangiku aku. Nur Serta, ku harap kau tidak kakang Mas, maukah kau akan demi. Kalau tadinya Nur Serta terkejut dan meragu melihat bahwa agaknya gadis ini benar-benar hendak menyerahkan tombak pusaka Tejanir malah kepada dua orang kakek itu, kini pulih kembali kepercayaannya. Mustahil wulan sari akan sebodoh itu. Dengan mengambil sikap apa boleh buat dan masa bodoh, dia menggerakkan kedua pundaknya. Terserahlah, dia jeng, akan tetapi jangan sesalkan aku kalau nanti mereka itu menipumu ke sinilah, Kakang Mas, Ki Cucut terimalah tombak pusaka ini kata wulan sari sambil menjulurkan tombak itu ke arah Ki Cucut, sedangkan Nur Serta melangkah memasuki goa wa. Melihat bahwa tombak sudah dijulurkan, Ki Buyuk Pranamaya tidak menghalangi Nur Serta memasuki goa wa. Untuk apa dihalangi, pikirnya. Dua orang muda itu tidak akan mampu melarikan diri. Setelah Ki Cucut kalasekti menerima tombak pusaka itu, dia cepat menyerahkannya kepada perwira yang tadi diajaknya naik, cepat kau larikan pusaka ini ke istana dan haturkan kepada Gusti Prabu agaknya memang telah mereka atur sebelumnya. Perwira itu menyembah, menerima pusaka, lalu dia pun lari menuruni puncak tadi dan tak lama kemudian dia pun sudah membalapkan kuda, dikawal oleh selusin prajurit, meninggalkan lereng bukit menur, membawa pusaka itu. Akan tetapi dua orang kakek itu tidak meninggalkan di depan goa, bahkan kini keduanya tertawa bergelak, agaknya mereka merasa lega dan gembira sekali karena tombak pusaka telah mereka selamatkan dan kirimkan kepada Seng Prabu Jayakatwang. Sedangkan dua orang muda itu berada di dalam cengkeraman mereka, hahaha. Nur Seta dan Wulan Sari, kalian seperti dua ekor tikus berada di dalam perangkap, hahaha. Kicucut Kalasekti tertawa bergelak, diikuti oleh Kibuyut Pranamaya yang kagum melihat keberhasilan siasat kawannya. Kicucut Kalasekti, apa maksudmu? Ingat, kau sudah berjanji untuk tidak mengganggu kakang Mas Nur Seta Wulan Sari membentak marah sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Hahaha, aku tidak akan melanggar janji, Wulan Manis. Aku berjanji tidak akan mengganggu Nur Seta, bukan? Nah, sekarang aku akan menangkap kau, bukan Nur Seta dan aku berjanji tidak akan mengganggu Wulan Sari, sekarang aku akan menangkap kembali Nur Seta, hahaki. Buyut Pranamaya juga berkata sambil tertawa. Hem, kalian dua orang manusia iblis. Kalian kira mudah saja menangkap kami bentak pulau Wulan Sari. Hehe, Wulan Sari, lebih baik kalian menyerah saja untuk kami tawan dan kami bawa kekediri. Lihat, seratus orang prajurit sudah mengepung tempat ini. Percuma saja kalian melawan kami kata pulaki cucut Kalasekti. Nah, dia jeng, dari tadi aku sudah menduga bahwa dua orang iblis ini pasti akan menggunakan muslihat kata Nur Seta. Yang kini menjadi gelisah juga melihat bahwa keadaan mereka memang tidak berdaya. Tiba-tiba Wulan Sari tertawa, ketawanya bebas akan tetapi tidak kasar dan wajahnya menjadi manis dan cerah sekali. Hahaihihi, kakang Mas Nur Seta. Aku tidak akan pantas menjadi calon garuamu, istrimu, kalau aku sebodoh itu. Heh, kicucut Kalasekti dan kibuyuk Pranamaya, bukan kami yang terjebak dalam perangkap, melainkan kalian yang seperti dua ekor serigala tua masuk dalam perangkap. Lihat baik-baik setelah berkata demikian tiba-tiba Wulan Sari memegang pergelangan tangan Nur Seta dan menariknya ke belakang, ke sebelah dalam goa yang gelap itu dan tiba-tiba terdengar sorak-sorai gemuruh. Dari kanan kiri goa itu, yaitu dari dalam kedua goa yang lain, muncul 20 orang, dan dari batu-batu besar di puncak itu pun berlongkatan keluar 20 orang lain. Mereka itu segera mendorong batu-batu di atas puncak dan terdengarlah suara gemuruh ketika batu-batu itu menggelundung ke bawah, menerjang batu-batu lain sehingga kini dari puncak itu turun hujan batu ke arah lereng di mana 100 orang prajurit dahak itu menanti. Tentu saja para prajurit menjadi kacau balau, apalagi ketika dari bawah bukit kini berlarian naik sedikitnya 200 orang yang telah mengepung lereng itu. Terpaksa mereka berloncatan turun dan melakukan perlawanan mati-matian untuk memeladiri sedapatnya. Ternyata bahwa jumlah lawan dua kali lebih banyak dari mereka. Tentu saja dua orang kakek itu terkejut bukan main. Ketika mereka hendak melarikan diri, tiba-tiba nampak dua bayangan berkelebat keluar dari dalam goa itu dan dua orang muda itu sudah berdiri di depan mereka sambil tersenyum. Ki cucut kalah sekti marah bukan main, mulutnya yang bentuknya meruncing seperti mulut ikan itu menjadi semakin runcing. Mukanya yang berwarna kebiruan itu kini menjadi gelap bercampur warna merah. Mulansari, kau bocah durhaka, ku bunuh kau sambil mengeluarkan suara mendesis seperti seekor ular, kakek itu sudah maju menubruk dan menyerang bekas muridnya itu dengan gerakan dasyat penuh kemarahan. Begitu menyerang, dia telah mengerahkan aji segoro umup dan pukulan gelap sebu. Mulansari mengenai aji-aji itu, dan ia pun menggunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelak dan balas menyerang. Gadis ini telah mewarisi hampir seluruh ilmu kepandayan ki cucut kalah sekti, maka ia sama sekali tidak merasa gentar. Apalagi, selama ini diam-diam ia telah melatih dan menggembeleng dirinya, dan juga ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari panembahan sidik dan asura, menambah kehebatan tenaga saktinya sehingga dibandingkan dengan ki cucut kalah sekti yang usianya sudah 74 tahun, ia tidak dapat dibilang lebih lemah. Ia bahkan memiliki kecepatan melebih bekas gurunya itu, dan tentu saja memiliki napas lebih panjang walaupun harus diakuinya bahwa ia masih kalah pengalaman dan bahwa ki cucut kalah sekti memiliki banyak akal yang aneh-aneh. Wut, duk ketika wulan sari membalas dengan serangan tamparan aji gelap sewu, ki cucut kalah sekti menyambut dengan tangkisan dengan maksud untuk menangkap pergelangan tangan bekas murid itu. Akan tetapi, tak disangkanya begitu kedua lengan bertemu, tubuhnya tergetar hebat dan jangankan dapat menangkap lengan gadis itu, bahkan dia hampir saja terjengkang. S-S-S-S-S-H-H-H-H-H, dia mengeluarkan suara mendesis, jari-jari tangannya mencengkeram ke depan dengan gerakan aneh dan cepat sekali. Namun, wulan sari sudah maklum akan akal ini dan ia pun berloncatan ke belakang, lalu ke kiri dan dari kakinya melayang dan menendang ke arah pinggang lawan. Ketika ki cucut kalah sekti mengelak sambil menggerakkan tangan ke kanan untuk menangkis, tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangannya dan jari tangannya yang runcing itu sudah mencuat dan menusuk ke arah metu dan muka lawan. Itulah ilmu pukulan yang pernah ia pelajari dari mendiang panembahan sidik dan nasura. Dan jari-jari tangannya menyambar hawa yang amat panas sehingga ki cucut kalah sekti terkejut dan cepat melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan diri dari pukulan panas yang tak dikenalnya itu. Itulah ajidahana puspita, bunga api, yang pernah dipelajari gadis itu dari panembahan sidik dan nasura dan yang telah mematangkan dengan latihan yang tekun sehingga ilmu itu kini menjadi ilmu pukulan yang bebat karena jari-jari tangannya itu seperti besi-besi panas menyerang lawan. Ki cucut kalah sekti yang melempar tubuh ke belakang terpaksa bergulingan karena dikejar oleh gadis itu yang mengirim tendangan-tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuhnya. Akhirnya, dia mampu pula melompat bangun dan membalas dengan serangan dasyat yang dapat dihilangkan oleh gadis itu. Terjadilah perkelahian yang mati-matian antara bekas guru dan murid ini, yang pada umumnya memiliki gerakan yang sama. Pertempuran yang terjadi antara Nur Seta dan Kibuyuk Pranamaya tidak kalah hebatnya. Kibuyuk Pranamaya amat membenci Nur Seta yang dianggap penghalang keberuntungannya itu. Dan dia pun tahu bahwa murid mendiang panembahan sidik dan nasura ini memiliki kesaktian yang hebat, sakti mandraguna dan amat dikdanya sehingga. Biarpun lawan itu masih muda, pantas menjadi cucunya, namun dia tidak berani memandang ringan. Begitu menyerang, dia sudah mengeluarkan pukulan ampuhnya, yaitu aja marga parastrat, jalan maut. Kedua lengannya bergerak-gerak seperti dua ekor ul menyambar-nyambar. Kedua tangannya yang terbuka itu mengeluarkan angin dan mengeluarkan bunyi bercuitan dan sekali saja tangan itu mengenai tubuh lawan, akan hebat akibatnya, karena kalau tangan itu mengenai batu karang saja akan remuklah batu karang itu, mengenai batang pohon akan tembanglah pohon itu. Apalagi kalau mengenai tubuh orang terutama kepalanya. Nur Seta bersikap tenang. Dia lebih mengkhawatirkan Wulan Sari daripada dirinya sendiri. Dia mempergunakan kelincahan gerakan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini sambil memperhatikan keadaan Wulan Sari. Setelah dia melihat dengan kagum betapa gadis itu sama sekali tidak terdesak oleh kicucut kalah seti dan dapat melawan dalam keadaan seimbang, legalah hati Nur Seta dan dia dapat memusatkan perhatiannya kepada lawannya. Hah lambrol dadamu kibuyuk pranamaya yang menjadi marah karena semua pukulannya dapat dihilangkan oleh Nur Seta, tiba-tiba mengirim tendangannya yang ampuh, yaitu Aji Cakrabairawa. Wut, tendangan yang dilakukan dengan tubuh melayang itu memang berbahaya bukan main. Selain cepat, juga tendangan itu mengandung tenaga yang amat dasyat. Nur Seta sudah mengenal tendangan ampuh ini, maka dia pun cepat meloncat ke samping untuk mengelak. Akan tetapi begitu tubuh kakek itu turun ke tanah, dia sudah mengeluarkan bentakan lagi dan tubuhnya membalik, melayang dan kembali tendangan maut menyambar. Terpaksa Nur Seta harus mengelak lagi. Sekali ini, begitu membalikki. Buyut pranamaya menyusulikan pukulan-pukulannya yang ampuh dengan bertubi-tubi. Pukulan berantai itu amat cepat datangnya, susul menyusu dan setiap pukulan mendatangkan angin dan terasa berat dan kuat bukan main. Nur Seta menghadapinya dengan tenang. Kalau dia mengelak, maka lengan kakek itu meluncur dan mengeluarkan suara mendesir. Nur Seta maklum bahwa dia tidak mungkin mengelak terus. Setelah terdesak terus, akhirnya dia pun mengumpulkan tenaga dan menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Duk kedua lengan bertemu dan akibatnya, keduanya terpental dan meloncat ke belakang. Kibuyuk pranamaya mengerutkan alisnya yang tebal. Lengan kirinya yang bertemu dengan lengan kanan Nur Seta terasa nyeri seolah tulangnya akan patah. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan hal ini dan sudah menyerang lagi. Serangannya bertubi, diseling dengan tendangan Aji Cakrabai Rawa yang amat berbahaya itu. Namun, kini Nur Seta melawan dengan sama kerasnya. Tamparan-tamparan tangan Nur Seta mengandung Aji Bajra demta menyambar-nyambar ketika dia membalas serangan lawan. Kibuyuk pranamaya juga mengenal pukulan ampuh. Pemuda itu adalah seorang murid yang sudah digembleng oleh mendiang panembahan Sidik dan Asura, satu-satunya orang yang ditakuti ketika masih hidup. Maka dia pun berhati-hati sekali, tidak berani menyambut tamparan pemuda itu secara langsung walaupun kakek ini memiliki Aji Kekebalan. Dia mengelak atau menangkis dari samping, dan membalas dengan tak kalah sengitnya. Perkelahian antara Nur Seta dan Kibuyuk pranamaya berlangsung dengan hebat sekali. Kibuyuk pranamaya terkenal memiliki ilmu meringinkan tubuh yang disebut Garuda ngelayang yang membuat dia dapat berlari cepat seperti terbang dan membuat gerakannya ringan dan cepat sekali, seperti seekor burung Garuda yang melayang dan menyambar-nyambar. Akan tetapi, menghadapi Nur Seta, dia tidak berani bergerak terlalu cepat karena dia harus membuat setiap pukulan dan tendangannya mantap dan penuh dengan tenaga sakti. Kalau tidak, dia akan kalah karena pemuda itu menggunakan tenaga yang sakti dan kuat sekali. Maka, perkelahian antara mereka berjalan lamban dibandingkan dengan perkelahian antara Wulan Sari dan Kicucut kalah sakti yang nampak lebih cepat. Bayangan tubuh kedua orang ini berkelebatan dan keduanya berusaha keras untuk saling menekan mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Sementara itu, pertempuran antara seratus orang para jurid pengawal DHA dengan kurang lebih dua ratus orang itu terjadi dengan ramainya. Memang seperti telah diduga dan diharapkan Nur Seta, Wulan Sari telah mengatur siasat yang direncanakan dengan matang sebelum darah ini menghadap Seng Pia Bujaya Katuang. Setelah ia menyelidiki keadaan Nur Seta yang ditawan di dalam penjara bawah tanah, ia tidak melihat Caroline untuk menolong kekasihnya itu. Maka, satu-satunya jalan hanyalah menukarkan tombak pusaka tejanir malah dengan keselamatan Nur Seta. Ia tahu pula akan kelicikan dua orang kakek itu, maka diam-diam ia meninggalkan kota raja itu lagi untuk mengatur persiapan. Perlu diketahui bahwa ketika Singo Sari jatuh ke tangan pasukan DHA, banyak prajurit Singo Sari yang terpaksa melarikan diri dan menyusup ke gunung-gunung dan ke dusun-dusun, menjadi petani-petani biasa. Hal ini diketahui benar oleh Wulan Sari. Sebagai seorang pendekar wanita yang selalu turun tangan membasmi kejahatan, namanya terkenal dan dikagumi. Maka, ketika ia membutuhkan tenaga bantuan, tidak sukar bagi Wulan Sari untuk menghubungi para bekas prajurit Singo Sari dan mereka pun segera mengumpulkan kawan-kawan untuk membantu Wulan Sari ketika gadis itu mengatakan bahwa dia perlu bantuan untuk menghadapi pasukan DHA. Dalam waktu dua hari saja ia sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 200 orang laki-laki yang siap untuk membantunya karena mereka adalah orang-orang yang membenci pasukan DHA. Ia lalu mengatur siasat, menyuruh 200 orang lebih itu menjadi semacam barisan pendam, bersembunyi di dalam goa dan dibalik batu-batu di puncak, dan sebagian besar lagi menanti di kaki bukit menur, agar mereka bersembunyi dan siap menunggu saat ia memberi isarat untuk menyerang. Demikianlah, setelah saatnya tiba, Wulan Sari menarik Nur setah memasuki goa dan ternyata di dalam goa itu terdapat atap goa yang terbuka dan dari lubang itu Wulan Sari melepas sebatang anak panah ke udara. Anak panah ini membawa ronce-ronce merah sehingga ketika melayang ke udara, nampak jelas oleh mereka yang bersembunyi dan itulah isaratnya. Mereka lalu menyerbu dan berloncatan keluar dari tempat persembunyian mereka, mengejutkan pasukan pengawal DHA yang 100 orang banyaknya itu. Pertempuran itu terjadi berat sebelap. Bukan saja pasukan DHA kalah banyak jumlahnya, akan tetapi juga semangat mereka kalah besar. Pasukan DHA itu terkejut dan sama sekali tidak mengira akan diserang oleh orang demikian banyaknya. Juga kedudukan mereka terjepit sekali. Kuda tunggangan mereka tidak dapat bergerak luasa dan ketika mereka berloncatan turun, kuda mereka itu lari cerai-berai. Karena tidak terpimpin dengan baik, keadaan kacau balau, hal ini sudah membuat nyali mereka menjadi kecil dan semangat mereka pudar. Sebaliknya, orang-orang yang menyerbu memang sudah merencanakan sebelumnya, kedudukan mereka lebih baik, jumlah mereka lebih besar dan ditambah pula dendam yang membara di hati mereka, maka tentu saja semangat mereka pun jauh lebih besar. Para prajurit DHA roboh bergelimpangan. Ada yang lari dan terjerumus ke dalam jurang, ada pula yang nekat. Menuruni bukit melalui jalan lain dan mereka pun ikut longsor terbawa batu-batu yang menggelundung turun. Pekik dan jerit kesakitan terdengar dan disambut sorak-sorai para pembantu ulang sari. Lebih dari setengah jumlah prajurit DHA roboh dan sebagian lagi ada yang terjerumus ke dalam jurang atau jatuh bergulingan ke bawah bukit. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil lolos dari maut. Perkelahian tingkat tinggi antara Nur Seta melawan Kibuyuk Pranamaya dan Ulang Sari melawan Kicucut Kalaseti masih berlangsung dengan hebatnya. Ah! Kibuyuk Pranamaya menubruk bagaikan seekor beruang marah, lengan kanannya yang panjang itu meluncur dan telapak tangan terbuka yang mengandung tenaga sakti yang berbahaya itu memukul ke arah dada Nur Seta. Pemuda ini miringkan tubuh, menangkis dengan lengan kanan pula, dan ketika kakinya bergeser, tangan kirinya membalas dengan pukulan ke arah muka lawan. Kibuyuk Pranamaya menekuk lengan kanan yang tadi gagal memukul, memutarnya dan menangkis pukulan tangan kiri Nur Seta, lalu kaki kirinya maju dan dengan kiri ditekuk, sikunya disodokan ke arah dada Nur Seta. Pemuda ini melangkah mundur mengelak, akan tetapi siku yang ditekuk itu dilonjorkan dan tangan kiri itu mencengkeram ke arah bawah pusar ini merupakan serangan yang amat curang dan berbahaya sekali. Namun, Nur Seta tidak menjadi gugup. Lengannya mengibas ke bawah dan menangkis. Akan tetapi, kiranya cengkeraman ke arah bawah pusar itu pun hanya pancingan saja karena tiba-tiba, dalam keadaan yang dekat itu, Kibuyuk Pranamaya menekuk lututnya dan lutut itu sudah menghantam ke arah perut Nur Seta. Hal ini sungguh tidak tersangka sama sekali dan Nur Seta tidak mampu mengelak atau menangkis lagi, hanya mengerahkan kekebalan ke arah perutnya. Des, perut itu ditumbuk lulut seperti dihantam palu godam dan biarpun kekebalannya membuat isi perut tidak terguncang, Namun tetap saja saking kerasnya tumbukan lutut itu, tubuh Nur Seta terjengkang, dia malah sengaja melempar tubuh ke belakang, lalu bergulingan. Untung dia melakukan ini, karena kalau tidak, tentu dia sudah celaka oleh lawannya yang sudah mengejar Dan kini kedua kaki Kibuyuk Pranamaya berusaha untuk menendang kepala atau dada pemuda itu, Nur Seta yang bergulingan mampu menghindar dan dia pun meloncat bangun lagi. Hahaha, hancur isi perutmu bentak Kibuyuk Pranamaya dan dia pun menyerang dengan tendangan-tendangannya yang hebat. Dengan sigap, Nur Seta mengelak terus. Akan tetapi dia mulai terdesak. Dia terus mundur ke arah Wulan Sari yang juga nampak terdesak oleh Kicucut Kalasekti. Sebetulnya, Nur Seta tidak terdesak, hanya dia memang sengaja terus mundur untuk mendekati Wulan Sari yang sudah terdesak sampai ke dekat jurang oleh lawannya. Wulan Sari memang terdesak oleh Kicucut Kalasekti yang mempunyai banyak sekali jurus-jurus pukulan yang curang. Bahkan kaki kini gadis itu pernah tersabet tendangan Kicucut Kalasekti, sehingga terasa nyeri dan membuat gadis itu agak terpincang. Namun, Wulan Sari tidak pernah mengeluh dan terus mempertahankan dirinya. Kini ia memegang kerisnya yang kecil bersinar kuning emas itu, sedangkan Kicucut Kalasekti juga memegang sebatang keris panjang yang hitam dan bentuk nefas seperti ular. Wulan Sari maklum bahwa keris di tangan bekas gurunya itu adalah sebatang keris yang beracun. Akan tetapi keris di tangannya juga beracun dan kini perkelahian di antara mereka sudah merupakan perkelahian mati-matian. Wulan Sari memang kalah pengalaman dan kalah matang gerakannya, namun ia menang ulet dan menang nafas. Kicucut Kalasekti, seperti halnya Kibuyut Pranamaya, sadah. Mulai berkeringat dan napas mereka sudah mulai terengah-engah. Perkelahian itu terlalu lama dan terlalu banyak memeras tenaga mereka yang sudah tua. Melihat keadaan kekasihnya, Nur Serta merasa khawatir juga. Dia harus dapat cepat merobohkan Kibuyut Pranamaya agar dia dapat membantu Wulan Sari. Para pembantu Wulan Sari yang sudah menang dalam pertempuran itu, kini hanya berani menonton dari jauh saja, karena mereka semua maklum bahwa kalau mereka membantu, mereka seperti mengantar nyawa dan akan mati konyol saja. Nur Serta mulai memperhatikan keadaannya. Kibuyut Pranamaya terus melancarkan serangan berhati-hati, pukulan dan cengkeraman susul-menyusul, diselingi tendangan Cakrabairawa. Agaknya kakek yang sudah terengah-engah itu benda mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mencapai kemenangan karena dia sudah mulai mendesak lawan sehingga lawan itu mundur terus. Nur Serta bergerak sampai diadekat dengan sebuah jurang yang amat curam, dan ketika lawannya menendang lagi, dia mengerahkan tenaganya meloncat ke atas melampaui atas kepala lawan. Kibuyut Pranamaya terkejut dan cepat membalikan tubuh dan pada saat itu, Nur Serta sudah mengerahkan seluruh tenaga saktinya melalui kedua lengannya, kemudian, dengan Aji Jagad Pralaya yang dasyata menyerang dengan kedua telapak tangan mendorong. Hiya'at, bukan main hebatnya serangan ini. Setiap kali menghadapi serangan jurus dari Aji Jagad Pralaya, selalu Kibuyut Pranamaya tidak berani menangkis, dan selalu menghindarkan diri mengelak. Akan tetapi sekali ini dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak ke kiri atau ke kanan, sedangkan untuk meloncat mundur berarti membunuh diri. Karena di belakangnya terdapat jurang yang menganga seperti mulut Seng Batara Kala yang siap menelannya bulat-bulat. Terpaksa sekali dia pun mengerahkan tenaga terakhir dan menyambut serangan Aji Jagad Pralaya itu dengan Aji Marka Parastra, Ular Maut. Des, hebat bukan main pertemuan dua pasang telapak tangan itu, dan akibatnya, Nur Setah terhuyung ke belakang akan tetapi tubuh Kibuyut Pranamaya terjengkang dan langsung saja dia terjatuh ke dalam jurang yang teramat curam itu. Terdengar pekek melengking mengerikan keluar dari mului tubuh kakek yang melayang ke dalam jurang itu, betapapun saktinya, terjatuh seperti itu ke dalam jurang yang tak nampak dasarnya dari atas, agaknya akan sulit baginya untuk menyelamatkan dirinya. Nur Setah tidak memperdulikan lagi lawannya yang sudah lenyap, juga tidak merasakan dadanya yang susat. Dia terlalu mengkhawatirkan wulan sari yang terdesak oleh hujan tusukan keris hitam di tangan Kicucut Kala Sekti. Pada saat itu, Kicucut Kala Sekti juga terkejut dan tertegun mendengar pekek dari rekannya. Dia menjadi gugup, maka ketika Nur Setah meloncat dan menyerangnya dengan pukulan jagad pralaya, dia menggulingkan tubuh ke bawah. Saat itu dipergunakan oleh wulan sari untuk menendangkan tanah dan batu kerikil ke arah muka kakek itu. Ada sepotong batu yang mengenai matu kiri Kicucut Kala Sekti, sehingga dia menggereng dan melompat berdiri. Akan tetapi, wulan sari sudah menyambitkan kerisnya. Keris kecil itu meluncur seperti anak panah. Cep keris kecil melengkung milik wulan sari yang dulunya pemberian Kicucut Kala Sekti sendiri itu dengan tepatnya menghunjar dada Kicucut Kala Sekti sampai ke gagangnya. Kakek itu tersentak kaget dan dia masih dapat melemparkan keris hitamnya yang luncur ke arah wulan sari, dengan ilmu melempar keris yang sama. Namun, wulan sari dapat mengelak dan keris itu meluncur terus dan lenyap. Dengan nekat, Kicucut Kala Sekti yang melihat kini Nur Sekta terhuyung, segera menarik pemuda yang berada di tepi jurang itu. Nur Sekta memang terhuyung. Kiranya tadi ketika ada menyerang Kibuyuk Pranamaya dan ditangkis pertemuan tenaga yang membuat Kibuyuk Pranamaya itu terlempar ke dalam jurang membuat Nur Sekta menderita luka di dadanya. Ketika dia kembali mengerahkan tenaga menggunakan Aji Jagat Pranamaya menyerang Kicucut Kala Sekti untuk membantu wulan sari dan dapat dilakan oleh kakek itu. Nur Sekta merasa betapa dadanya nyeri sekali dan dia terhuyung. Tubrukan Kicucut Kala Sekti tidak tersangka-sangka datangnya dan Nur Sekta sedang terhuyung, maka tak dapat dihindarkan lagi. Pemuda itu kena ditubruk dengan keras dan keduanya terjungkal ke dalam jurang. Kakang Mas Nur Sekta, ah, Kakang Mas, wulan sari terbelalak pucat, lalu menangis sambil lari menghampiri tebing jurang itu. Dunia bagaikan gelap baginya dan hampir saja ia jatuh pingsan, dan kalau hal itu terjadi, tentu ia akan terguling pula ke dalam jurang. Untung pada saat itu, dari bawah terdengar suara Nur Sekta. Dia jeng wulan, hampir wulan sari tidak percaya akan pendengarannya sendiri, akan tetapi suara kekasihnya itu menghidupkan lagi secercah harapan dan mencegah ia jatuh pingsan. Ia menjenguk ke bawah jurang dan harus memejamkan lagi. Matanya saking ngerinya. Kiranya kekasihnya itu tersangkut pada sebatang pohon semak yang tumbuh di bawah tebing itu, hanya kurang lebih 3 meter dari atas. Dan bukan hanya Nur Sekta yang menggunakan tangan kirinya menggantung pada dahan pohon, juga Kicucut Kalasekti bergayut di pohon itu dalam jarak hanya 2 meter dari Nur Sekta. Pohon yang tumbuh miring itu tidak terlalu besar maka kini digantungi tubuh 2 orang dewasa, sudah bergoyang-goyang dan seperti akan patah. Kalau sampai patah, habislap sudah riwayat 2 orang itu. Yang hebat adalah Kicucut Kalasekti, karena biarpun dia sudah terluka parah, keris kuning kecil itu masih menancap di dadanya namun dia masih berusaha untuk menendang-nendang ke arah Nur Sekta sambil tertawa seperti orang gila. Heheheheh, Nur Sekta. Sekali ini kita akan mati bersama. Tidak, kau harus mampus lebih dulu. Hahaha, aku ingin melihat kau jatuh lebih dulu ke dalam jurang, ingin mendengar pekek kematianmu, hahaha. Dan dia menendang-nendang sehingga pohon kecil itu semakin bergoyang-goyang. Nur Sekta sudah merasa lemah sekali. Ketika terjatuh tadi, lengan kanannya menjadi salah urat ketika dia menangkap dahan pohon, dan kini lengan kanan itu tergantung lemas dan nyeri. Dia hanya menggunakan tangan kiri saja untuk bergantung, sedangkan dadanya semakin sesak kerasan fa karena luka dalam yang dideritanya. Tendangan kaki kakek itu hanya kurang belasan senti saja nyaris mengenainya dan kalau sampai dia terkena tendangan, tak mungkin tangannya kuat bertahan. Dan pohon kecil itu pun sudah bergoyang-goyang, akarnya mengeluarkan bunyi berkeretakan. Kakang Mas, pertahankan, Kakang Mas, tangkap ujung kembengku ini. Tiba-tiba Wulan Sari berseru sambil menahan napas sakin tegangnya. Biarpun dia memakai pakaian pria, namun kembeng itu tak pernah lepas dari pinggangnya yang ramping dan tadi, begitu melihat keadaan kekasihnya, ia cepat melolos kembengnya dengan membuka bajunya, tidak peduli akan banyak orang yang melihat dari jauh. Sebagian perut dan punggungnya nampak telanjang tak diperdulikannya dan kini ia sudah menelungkup dengan kepala dan pundak di tepi jurang, menjulurkan kembeng itu ke bawah. Akan tetapi, lengan kanan nur seta tak dapat dipergunakan lagi dan tangan kirinya memegang dahan pohon raterat. Tangan kiri itulah yang menjadi penahan nyawanya, sekai lepas dia pun akan tewas. Akan tetapi dia tidak mau menggelisahkan hati kekasihnya di atas. Ketika ujung kembeng itu menyentuh lehernya, cepat dia membuka mulut dan menggigit ujung kembeng, setelah menggigitnya dengan kuat, baru dia berani melepas tangan kiri dari dahan dari cepat menangkap ujung kembeng itu dengan tangan kirinya. Pada saat itu, Ki Cucut Kala Seti yang melihat kembeng itu sudah menyumpah-nyumpah dan berusaha sekuat tenaga untuk menendang tubuh nur seta. Wuut, plak, krekok, tendangan itu mengenai pinggul nur seta sehingga tubuh nur seta bergoyang-goyang di ujung kembeng dan wulansari yang memegang ujung lain kembeng itu sambil menelungkup. Ki Cucut Kala Seti harus mengerahkan seluruh tenaga agar kembeng itu tidak sampai terlepas dari pegangannya. Akan tetapi karena Ki Cucut Kala Seti bergerak terlampau kuat ketika memaksakan tendangan tadi, pohon kecil yang sudah hampir jebol itu tidak kuat menahan lagi. Dahan yang dipegang Ki Cucut Kala Seti patah dan tubuhnya meluncur ke bawah menyusur rekannya. Bedanya, kalau tadi Ki Buyut Pranamaya mengeluarkan pekik mengerikan ketika terjatuh, kini terdengar suara gelak tawa yang aneh dari Ki Cucut Kala Seti. Dengan seluruh tenaganya, hati-hati sekali dan hampir tak bernafas karena ketenangan hatinya, takut kalau-kalau kembengnya tidak kuat menahan berat tubuh kekasihnya, bulansari menarik tubuh nur seta melalui kembeng itu perlahan-lahan ke atas. Akhirnya, disaksikan oleh peluhan pasang metu yang ikut merasa tegang dan menahan nafas, nur seta dapat ditarik ke atas tebing. Kakang mas nur seta. Dia jeng wulan, mereka berangkulan. Bulansari merangkul pemuda itu dan menciumi mukanya dengan penuh kasih sayang, penuh keharuan dan rasa bahagia sehingga air matanya bercucuran. Sampai lama mereka berlutut sambil saling berangkulan. Akhirnya, bulansari menyusupkan mukanya ke dada kekasihnya. Nur seta juga merasa berbahagia sekali. Jaris nyawanya melayang dan kekasihnya ini yang menyelamatkannya. Nyeri pada lengan kanannya tak dirasakannya lagi, bahkan sesak pada dadanya juga tidak dirasakan. Kakang mas, akhirnya kita dapat bertemu kembali, bisik bulansari. Nur seta seperti ditarik kembali ke dunia setelah tadi tenggelam ke dalam alam sorga penuh kebahagiaan dan dia pun teringat akan tombak pusak kaki ageng kejanir mala. Dia menarik nafas panjang, penuh penyesalan. Bulansari merasa benar tarikan nafas panjang itu karena telinganya menempel di dada kekasihnya lah mengangkat mukanya dan menatap wajah kekasihnya dengan sinar mata penuh selidik. Kau, kenapakah, Kakang mas? Kenapa menarik nafas panjang kita janir mala, nur seta mengeluh. Bulansari tersenyum, Kakang mas, masihkah kau belum percaya kepada calon istrimu yang bodoh ini? Apakah kau kira aku begitu bodoh untuk menyerahkan tombak pusaka itu kepada mereka? Tapi, tapi, sudah kau berikan, dia jeng, senyum itu melebar sehingga nampak kilatan gigi putih berderet rapi, itu yang palsu, Kakang mas. Yang asli masih kusimpan, dan hanya akan kuserahkan kepadamu seorang, Kakang mas diajeng, kini nur seta yang merangkul dan saking girangnya dia mencium mulut yang mengeluarkan kata-kata yang amat menyenangkan hatinya itu sampai Bulansari gelagapan dan meronta lemah. Ketika nur seta melepaskan ciumannya yang berapi-api itu, Bulansari berbisik. Ihaha, Kakang mas, apakah tidak malu? Lihat, puluhan, bahkan seratus lebih orang memandang kita, nur seta terkejut, menoleh dan wajahnya berubah kemarahan. Benar saja, banyak sekali orang-orang yang tadi membantu Bulansari berdiri memandang dari jauh dan tentu saja mereka semua melihat ketika dia dan kekasihnya berangkulan dan bercuman tadi. Dia lalu menarik bangun kekasihnya dan pada saat itu, orang-orang itu bersorak gembira dan mereka mendaki ke puncak sambil tertawa-tawa. Sambil bergandeng tangan dengan nur seta, Bulansari menyambut mereka dengan senyum kita telah menang katanya sekarang, kalian cepat kumpulkan kuda mera dan kumpulkan pula semua senjata yang ada. Mulai sekarang, kalian harus menghambakan diri kepada Majapahit. Kami berdua akan membawa kalian ke sana kembali orang-orang itu bersorak dan mereka pun berlarian turun untuk menangkap kuda yang bercerai-berai tadi, mengumpulkan pula senjata-senjata lawan, merawat teman yang terluka. Nur seta mengeluh. Baru sekarang terasa nyeri lengan kanannya dan nadanya. Bulansari merangkui kau kenapa, kakang mas hem, lengan kananku rekilir rupanya, Mari ku periksa, kakang mas dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, Bulansari memeriksa lengan kanan kekasihnya setelah merbuka bajunya. Diam-diam gairahnya timbul melihat lengan yang kokoh berotot dan berkulit halus bersih itu. Ditahannya gairah dan ia pun memeriksa. Memang terkilir lengan itu, dipangkal lengan agak membengkap. Tahankan, kakang mas, akan ku tarik kata Bulansari dan ia pun menggunakan sedikit tenaga untuk membetot lengan itu. Terdengar bunyi dan lengan itu sudah pulih kembali. Nur seta menggerak-gerakan lengan kanannya. Dan Bulansari memandang penuh perhatian. Bagaimana, kakang mas kau hebat, sudah sembuh, tapi, dia menggit bibir karena dadanya terasa nyeri dan sesak. Dia merabah dadanya. Kenapa dadamu, kakang mas tadi ketika beradu tenaga dengan kibuyuk prana maya, biarpun dia terlempar ke alam jurang, aku sendiri agaknya. Menderita guncagan hebat sehingga terluka dalam. Aku harus cepat memulihkannya, dia jeng kau memang hebat, kakang mas. Mari aku bantu kau mereka duduk bersilah dan nur seta memejamkan matanya, mengatur pernafasan untuk memulihkan keadaan dalam dadanya yang terguncang. Bulansari bersilah di depannya, menjulurkan kedua lengan ke depan, telapak kedua tangannya menempel di dada kekasihnya yang telanjang. Mereka berdua harus memejamkan matu karena kalau membuka mata, tidak mungkin mereka akan dapat memusatkan perhatian dan tenaga. Begitu dekat, bersilah berhadapan seperti itu, tentu akan membangkitkan gairah dan kemesraan. Mereka itu bagaikan dua orang yang kehasan akan kasih sayang dan kini setelah saling menemukan kembali, mereka bagaikan dua orang kehasan melihat air sejuk segar. Hal ini tidaklah mengherankan. Keduanya sudah saling mencinta sejak mereka masih remaja. Namun, kasih sayang itu selalu terpendam dan selalu terhalang. Kini, Nur Setah telah berusia 33 tahun dan Bulansari 32 tahun. Bagaikan kembang sudah mekar sepenuhnya, bagaikan buah sudah matang pohon. Terima kasih telah menonton!